Anda masih menyaksikan NTV Morning, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengumumkan kenaikan tunjangan insentif untuk anggota Komisi Pemilihan Umum. Kenaikan insentif itu hingga sebesar 50 persen. Jokowi mengumumkan kenaikan insentif saat memberi sambutan dalam rapat konsolidasi nasional persiapan Pilkada 2024 di JCC Senayan Selasa Pagi. Presiden sebelumnya meminta maaf karena sejak tahun 2014 belum ada kenaikan insentif untuk jajaran KPU. Dalam sambutannya Presiden Jokowi juga mengapresiasi kinerja KPU Pusat dan Daerah yang sukses menggelar Pemilihan Umum 2024. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi. Dan kalau belum, saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu. Yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh. Waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, 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 kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar.